Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Heroist Nah, di gameplay Mythic Heroist disini gue mau grebek tempat misterius di event Halloween Plus gue mau kasih skill combo hero yang gue pake guys ya Oke, jadi hero nya itu apa aja yang gue pake untuk sekarang Jadi disini gue udah gak pake UR lagi ya guys ya Dan thank you banget yang udah komen untuk di bawah kolom komentar di videoku sebelumnya Untuk yang ibaratnya grebek item misterius yang ini ya guys ya Dari temen-temen pas subscriber gue sudah ada yang komen Salah satunya sudah kebongkar satu dan itu bener-bener ada Dan ternyata disini tuh ada tempat item misterius gak cuma satu tempat guys ya Ibaratnya gak cuma satu Jadi ada tiga tipe oke Bukan tiga tipe ya, tiga tempat ya Mungkin gue bilangnya kok tiga tipe ya Jadi ada tiga tempat yang bisa kalian dapetin Jadi dapetinnya itu kayak diamondnya juga dapet Coinnya juga dapet Dan itu coinnya banyak guys ya Mungkin sekalian kalian Mungkin sekali kalian ngambil itu bisa sampai 100 Mungkin ya, mungkin Dan gue belum Belum gue hitung Karena kalau hitung tuh mungkin agak pusing ya guys ya Karena sampai 200 aja gue gak mungkin gue hitung lah guys ya Yang penting dapetnya berapa dan itu tempatnya Gue langsung ambil guys ya Nanti abis itu gue bakal kasih tau untuk hero yang gue pake Dan ini hero combo yang gue pake guys ya Ini hero combo baru guys yang gue pake guys ya Barangkali ada yang sama dari kalian Tinggal kalian copy paste juga gak masalah Ya guys ya oke Jadi gue gak pake hero-hero yang biasa gue pake Dan sekarang sudah gue rubah lagi Karena asennya sudah ditingkat warna oranye Ya guys ya Ini sudah warna oranye semua Dan otomatis gue pakenya hero yang ini Dan UR-nya pun Jadi patung guys ya Jadi museum Cuma buat pajaran gitu ya guys Karena susah banget cara dapetin UR-nya guys Apalagi SR-nya juga Hoki-hoki-an lagi Jadi sampai dulu guys ya Nah kita bakal langsung aja bongkar Untuk tempat misteriusnya dulu ya Di event Halloween Carnaval Oke Tapi sebelum gue mulai Jangan lupa temen-temen Kasih like-nya ya guys ya Oke Bagi yang mau komen Silahkan komen di bawah Oke Komennya apa aja Gak masalah Bebes yang penting sopan guys ya Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe video ini ya guys ya Biar channel Gamer School Biar bisa lebih berkembang lagi Dan gue bisa lebih semangat lagi Untuk bikin video-video yang selanjutnya Dan bisa menghibur kalian semua guys ya Oke Nah Disini guys Ini tempat yang pertama yang gue dapetin Yang gue gak tau ya Daripada kalian tuh udah pada tau atau belum ya guys Cuma ini gue langsung share aja kepada kalian Langsung di Youtube gue guys ya Oke Dan ini ada itemnya ya guys ya Ada itemnya kayak semacam coin guys ya Jadi sebenernya Nah tempatnya itu ada di bawahnya Summoner Sandrum guys ya Disitu kan ada kayak apa ya Kleta labu guys ya Kecil Itu kan gambarnya kecil ya guys Itu ada kleta labu Itu kalau kalian klik Nanti bakal ada coinnya guys ya Jadi kita bakal langsung aja Kita langsung klik Tuh Nah Ini gak bisa guys Berarti sudah gue ambil ya Nah Bagi kalian yang ibaratnya belum tau Ini kalian bisa ambil guys ya Dan gak cuma disitu doang Dan disini juga ada nih kayak gini Ini kalau kalian klik Ini kalau kalian klik Nanti kalian bisa dapet guys ya Ini kalau kalian klik Kalian bisa dapet Bisa dapet diamondnya ya Yang ada gambar apa guys Ini guys Gue gak lupa nih Yang ada gambar kayak pohon guys ya Sorry banget Ini udah gak keluar lagi ya Berarti cuma dikasih sekali guys Kirain gue itu dikasih Setiap hari guys ya Kirain gue Kirain gue seperti itu Dan ini gak ada ya Dan ini tinggal kalian coba aja ya Pokoknya tinggal kalian coba Dan itu gue udah coba guys Jadi yang pertama Itu ada di Summoner Sandrum Yang ada disini Yang ada kleta labunya Itu ada koinnya Gue gak tau koinnya itu berapa guys Karena gue gak hitung Dan itu gue sudah ambil semalam Ya guys ya Itu gue Ibaratnya Kacak-kacak aja ya guys ya Dari informasi yang kalian sampaikan Itu cuma satu doang Dan gue udah gerebek lagi Ternyata ada tiga guys ya Yang satu ada disini Yang duanya itu ada di labu ya Yang di tempat labu guys ya Yang ada gambar Apa ini guys ya Gambar apa guys Gue Gambarnya apa ya Pokoknya gambar orang-orang labu ya Terus yang ketiganya Itu ada di Sebelahnya Toko Permen guys ya Itu yang ada yang Menyalah-menyalah ya Kayak kepala labunya ya Kayak kepala labu orang Itu kalian ketiga klik aja Kalau gak salah Kalian dapet candy guys Disitu guys Kalau gak salah Kalian bisa dapet candy ya Candy Rainbow Dan candy Rainbownya itu Kalian bisa tukar nanti Buat di Toko Permen ya Dan itu bisa dapetin Item-item yang bisa kalian dapetin Bebas sih itemnya guys ya Jadi seperti itu guys ya Pokoknya ada tiga Yang pertama di sebelahnya Toko Permen Itu ada yang labu menyala Terus sampingnya Yang ini Sebelahnya Itu ada yang gambar Orang-orangan ya guys ya Orang-orangan labu Itu yang menyala Itu juga ada itemnya juga Kalian tinggal klik aja Nanti kalian bisa dapet itemnya Kalau gak salah Itemnya di labu-lubu itu Dapet diamond ya Diamond ya Kalau gak salah Gue gak lupa guys Soalnya ini Gue udah klik lagi Ternyata gak bisa Ternyata cuma dapet sekali I don't know Apakah besok Bisa gue ambil lagi Atau tidak guys ya Jadi seperti itu Oke Nah terus yang ketiganya Disini ya guys ya Di bawah summoner centrum Disitu juga ada Yaitu Koin labu guys ya Koin labu Kalian bisa dapetin disitu Kilan gue itu setiap hari Di refresh ya Terus gue klik lagi Ternyata gak cuma dikasih Satu kali doang guys ya Jadi seperti itu guys ya Nah itu buat tempat-tempat Misterius yang bisa kalian dapetin Item-itemnya guys ya Tinggal kalian coba aja Oke Ya sorry banget Karena gue udah ambil Jadi gue gak sempet Kasih gambarannya Seperti apa Ibaratnya gue udah buka Atau belum Ya guys ya I'm sorry banget Karena gue terlalu serius banget Gue klik-klik Ternyata sampai habis Sampai habis ya Gue gak tau guys Jadi seperti itu Nah Ini buat Karakter hero Combo yang Gue pake Dan ini baru guys ya Dan gue sudah gak pake S-U-R lagi Thank you banget Yang udah komen di bawah Bang Jangan fokus ke U-R bang Fokus aja hero-hero Yang biasa Abang tingkatin Kayak ibaratnya yang biasa gue pake ya guys ya Tentu SSR itu mau tingkat apa aja Pokoknya Tingkatannya itu Sudah di Oranya Kalau bisa yang warna merah Kalau gak sudah di Diamond Ya guys ya Tingkatannya guys ya Itu ada Gue udah liat di Sultan-Sultan Kalau gak salah Izanami Izanami itu Udah di tingkat Diamond Kalau gak salah Buat Adsennya Jadi mungkin sudah Mark ya Gue gak tau itu Sudah Mark Atau gak Pokoknya sudah perfect banget Sudah warna putih Dan itu mungkin Demagenya bisa Luar biasa banget Ya mungkin Setiap akun Untuk Apa ya Berarti untuk Build Dari kombonya Ya guys ya Kombo hero-nya Kan berbeda-beda guys ya Dan ini adalah Build combo hero yang gue pake Tapi misalnya aja Itu udah di atas guys ya Ada di atas Jadi ada Zeus Ada Dionysus Ada Siapa lagi Ada Hades Dan ada Kaleopatra Dan ini Kaleopatra Ternyata OP banget guys Dan gue sudah liat Untuk skillnya Jadi skillnya ini tuh Skillnya beracun coy Jadi kalau Lu liatkan skillnya ini Nanti musuhnya itu Bisa kena damage Dan itu rata-rata 5-5 nya langsung kena guys Apalagi gue punya Karakter si Zeus Yang petirnya Sekali petir 5-5 nya langsung kena Otomanis ini Kombonya bakal Luar biasa banget Dan ini combo yang gue pake Jadi Zeus Dan Kaleopatra Ini cocok banget Dan gue udah pake Untuk supportnya Yang buat healing Gue tetap pake Musei guys Tetap pake Musei Oke Gue belum dapet lagi guys Idunnya Ataupun apa Pokoknya gue belum dapet Jadi otomatis Yang gue tingkatin ya Tetap Musei guys ya Karena Support SR ini Yang ibaratnya Gue butuh banget ya Karena skillnya ini Ada healingnya Tapi ini skill biasa Bukan skill ulti Kalau skill itu Skill ulti nya itu Buat Ngepusing ya guys ya Buat cetun guys ya Ada yang bilang Katanya minta Untuk runenya Sama artefaknya Musei Oke Ini gue kasih tau ya Dan ini adalah Artefak dan rune Musei Yang gue pake Oke Nah Kami salin aja Jadi gue pake skill guys Jadi untuk jeda skill ya Kenapa gue Misalnya itu gue pake Seda skill Jadi Cepet healingnya Jadi kalo udah healing Nanti berapa detiknya itu Kalo misalnya dipercepat 3 kali ya Kalo misalnya dipercepat 3 kali Kalo gak salah Healingnya bisa 3 detiknya Atau gak 5 detiknya Baru dia healing lagi Jadi jeda skillnya ini Lumayan banget Terus Gue juga pake Run air Dimana rune air ini Bisa meningkatkan Kemampuan healingnya Oke Jadi kemampuan healing ini Misalnya kan kalian healing nih Misalnya ya Saya healing Pake hero support nih Jadi kan healingnya itu Kecil Nah kalo kalian mau healingnya itu besar Buat karakter hero yang lain Kalian bisa tingkatkan Pake rune yang Ini guys ya Run air Jadi kalian bisa tingkatkan Healingnya itu banyak Jadi seperti itu Ini untuk Artifak dan run Musei yang gue pake guys ya Karena gak ada lagi guys Untuk hero yang support Ibaratnya support yang healing Itu gak ada guys ya Ibaratnya belum ada Tak ada Cuma gue belum absent Jadi kalo belum di absent Gak OP guys Walaupun ini skillnya bagus ya Yang jelas itu absent dulu Kalo kalian hero nya Selain di absent Nanti levelingnya itu Bakal naik ya level skillnya Ya guys ya Jadi seperti itu guys ya Jadi kalian paham ya Dan ini adalah Karakter hero Yang gue pake untuk sekarang Ini adalah kombonya guys ya Dan by the way Barangkali kalian Ibaratnya mau liat Combine yang gue Jalanin sekarang Gue sudah sampai di Berarti di apa guys Di tempat yang Pokoknya di stack Atau di capture 11 ya Ada yang katanya Stack di Di 7 Chapter 7 ya Oke Ini ada yang stack Di capture 7 ya Nah Saran dari Saran dari gue Kalo kalian stack Di ibaratnya Chapter 7 Kalian fokus ke hero-hero Yang biasa kalian Encense ya Indinya itu Yang bisa kalian Encense 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 Bikin divinity Dengan hero yang Jalan kalian Adsen Itu bakal rugi besar Jadi itu guys Itu Pas gue mau mulai Dan itu kan Gue suka banget Sama lucifer Dan lucifernya itu Belum gue adsen Sama sekali Yang hero-R nya Karena gue suka banget Sama hero-nya Tapi mau gimana lagi Hero-nya sudah ketemu Dengan ini Ya gue harus pake hero yang satu ini Jadi seperti itu Nah kita bakal coba ya Untuk hero Ibaratnya Hero Dari Hero Nanti gue hero ya Hero yang gue pake ya Ini adalah hero combo Yang gue pake baru guys Jadi keleopatnya gue taro di belakang Zeus-nya gue taro di belakang Dionysus-nya gue taro di depan Dan Zeus-nya gue juga taro di depan Gue gak tau guys Ini menang atau enggak guys Yang jelas kita bakal coba ya Karena gue udah menang sekali gitu Oke let's go Kita bakal coba Nah itu dia Healing ya Sudah healing Nanti berapa lagi healing lagi nih Si siapa tuh healing lagi guys Beberapa detiknya nih healing lagi Si musenya Makanya gue pake Yang satu ini Tuh menang lagi Ya guys ya Walaupun levelnya Sumpah ini levelnya itu Berbeda jauh sama karakter Gue ya guys ya Jadi gue ada yang sudah di level 140 Itu adalah karakternya Si Zeus Ya guys ya Dan lawan gue itu rata-rata Sudah di Adsen Keenam Dan levelnya itu sudah Di 138 Dan ini menurut gue Agak sulit guys Menurut gue guys ya Ini menurut gue Apalagi Kalau ketemu yang namanya Dracula Itu paling gue sebel banget Ya Untuk skill ultinya Karena gak bisa gue bantai Karena dia itu kayak Berubah kayak apa ya guys ya Kayak cairan darah guys Jadi seperti itu guys ya Nah ini dia Hero yang gue pake Kita bakal coba pake lagi guys ya Oke Jadi enak guys Pake Kaleopatra Ternyata enak banget Gitu ya guys ya Enak banget Sumpah kalian lagi coba Nah sudah ngeheal Nanti langsung keluar ultinya Oke langsung keluar ultinya Buat memperlambat Nice banget tuh Langsung keluar racunya guys Ini yang paling gue suka banget ya Di Kaleopatra Nah menang lagi tuh Padahal levelnya berbeda guys ya Jadi bener-bener ini adalah Kombo baru yang gue pake guys Bener-bener biasa banget ya Gue itu pas Gacha Kalo gak salah disini Di Summoner Kebetulan Waktu pas gue mau gacha Disini guys ya Gue Yang Summon Fluxy itu Kalo gak salah di elemen air Gue langsung Ada 10 itu guys ya 10 Summon Ibaratnya Scroll Summon Gue langsung gacha Dan gue ternyata Ya rejeki gue Oke gue guys ya Dapet Kaleopatra guys ya Dan gue kaget Wow Kaleopatranya langsung naik Asun guys ya Ini luar biasa banget ya Wow Nice good banget ya Jadi ini guys ya Oke Jadi kayaknya sering-sering aja Ibaratnya gacha di hero Yang ibaratnya Summon Fluxy Kalo Summon Fluxy Otomatis pasti dapet Cuman gue gak tau guys ya Oke-okean lagi Kadang gue yang misalnya Gue pengen dapet Gak dapet Kadang seperti itu Makanya gue anggap biasa aja Gak terlalu berharap banget Kalo gue kadang terlalu berharap Kadang yang hasilnya itu Zong Ya guys ya Jadi kalo mintanya Zeus Nanti dapetnya bukan Zeus Kadang gue seperti itu Yang namanya juga gacha guys ya Oke Nah jadi itu guys ya Jadi itu untuk videonya kali ini Semoga aja kalian suka Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan by the way Barangkali kalian ada yang mau tanyakan Silahkan Comment di bawah guys ya Oke Setiap akun hero-heronya itu Berbeda-beda guys ya Baik gue Ataupun temen-temen yang ada disini guys ya Oke See you next time Selamat jumpa Bye-bye Yeay